Terus? Nah malah ketuk! Gimana sih Indonesia? Myanmar apakah dia percaya? Eh malah ee ee Gimana sih Indonesia? Itu si Belanda Hai kamu apa kabar? Pasti bayi-bayi aja kan? Kenalin aku Elbrana Siapa disini yang suka pelajaran sejarah? Kalau kamu ngaku sebagai pecinta sejarah Aku punya tebak-tebakan nih buat kamu Coba jawab di kolom komentar Kapan negara Indonesia dan kapan negara Malaysia memperoleh kemerdekaannya Yang bisa jawab gila hebat banget sih Karena gak semuanya bisa jawab Jujur Elbrana tuh paling lemah sama pelajaran sejarah Karena ada banyak sekali rentetan peristiwa historis yang harus diingat Tentu saja banyaknya teks di buku pelajaran sejarah Membuat Elbrana makin jenuh dengan mata pelajaran ini Beruntung banget deh buat kamu-kamu yang kenal sejarah di era digital ini Karena ada banyak sekali media pembelajaran sejarah yang atraktif dan asik untuk dicoba Salah satu yang paling terkenal adalah Country Balls Sebuah penggambaran negara dunia dalam bentuk bola Untuk mengajarkan sejarah melalui cara yang lebih menyenangkan Baru aja kemarin Elbrana membahas mengenai meme Country Humans terlucu Kamu bisa tap tombol di atas ya untuk nonton videonya Soalnya ngakak banget Khusus untuk hari ini aku akan membahas sejarah singkat Country Balls Sekaligus beberapa animasi lucu yang bikin ngakak Oh iya ngomong-ngomong selamat hari Jumat Agung ya Buat temen-temen yang merayakan Elbrana berharap cinta kasih Tuhan senantiasa menginari kita semua Coba komen di bawah Libur Jumat Agung kali ini kamu ngapain aja nih? Oke deh temen-temen langsung saja kita masuk ke pembahasan utamanya Country Balls tidak tercipta dengan sendirinya Semua bermula pada tahun 2009 di sebuah situs Jerman bernama klaucan.net Situs ini merupakan forum tempat orang-orang dari berbagai macam belahan dunia berkumpul Untuk membahas hal-hal yang seru dan juga lucu Di salah satu ruang forumnya ada salah seorang netizen dari Inggris bernama Falco Yang memposting sebuah karikatur singkat untuk mengkritik pemerintahan Polandia dan masyarakatnya Dia membentuk karakter karikatur itu sangat sederhana Hanya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Paint Yakni sebuah lingkaran bola dengan simbol bendera Polandia yang dibalik untuk menambah unsur jenaka pada karikatur tersebut Kalau seperti ini nih identitasnya tuh jadi mirip banget seperti bendera Indonesia ya Tapi bukan temen-temen itu adalah bola bendera Polandia yang sengaja dibalik saat itu Karena karikatur yang dibuat orang ini cukup menghibur Orang-orang mulai memberinya nama sebagai Poland Ball alias bola negara Polandia Member-member forum lain pun mulai berbondong-bondong untuk membuat bola negara versi mereka Ada yang serem, ada yang terlalu kritis terhadap pemerintah, ada yang lucu dan lain sebagainya Hingga membuat tren ini populer keluar forum dan akhirnya orang-orang menyebutnya sebagai country balls Secara positif, banyak kreator yang mencoba untuk memperkenalkan sejarah menggunakan animasi dari country balls Dan ternyata hal ini terbukti efektif Ada banyak anak di dunia yang jadi suka dengan sejarah karena pembawaan animasi country balls yang asik Keseruan country balls ini terus menyebar hingga menciptakan fandom tersendiri di kalangan penggemar Sekedar informasi, jauh sebelum ada hetalia ataupun country humans Fandom country balls lah yang pertama kali terbentuk Bisa dikatakan country balls merupakan nenek moyang dari country humans Aku pernah bahas sejarah singkatnya di video cerita seram country humans Kamu bisa tap tombol di atas ya teman-teman untuk nonton videonya Karena ada banyak banget animasi country balls Kali ini Elbrana akan mencoba untuk menunjukkan beberapa video country balls paling lucu dan ngakak Kita langsung saja tonton video pertamanya yuk Ini kayak ada di Paris gitu teman-teman Oke itu ada si Indonesia Dia lagi foto-foto Oh dia lagi berlibur teman-teman Terus eh ada lagi Oh bendera Monaco Aku baru tau warnanya juga merah putih dong Mirip akulah Oke dia bilang katanya mirip dia Terus Permisi bang Apa weh? Oke ditanggepin sama Indonesia Warna kita sama lah Kau tiru aku weh Oh Indonesia dituduh tiru Eh kenal juga belum? Udah ga ada ribu kau Kenalan dulu kita weh Ya ampun orang Indonesia banget ngegas ya Oke udah kenalan Udah lanjut kita Terus? Gas lah Oke Kenapa tuh? Loh mereka mau bertengkar Oke ada lagi bapaknya si Monaco Ada apaan aku? Dia ngaku lebih dulu pake merah putih dari kita lah pak Oh Jadi sebenernya siapa nih yang lebih dulu nih? Hmm perlu dikospek kau deh Ditantangi dong Indonesia Eh main papa kau enggak asik lah Oke Dia manggil bapak Terus Indonesia gimana nih? Bisa ga ngelawan berdua orang tuh? Kami pake merah putih Dari tahun 1881 lah Oh Monaco dari tahun 1881 Misalkan Indonesia? Bentar ya Hmm Oh halo kek Oke Dia panggil kakeknya Siapa tuh kakeknya? WOOOOO Wih Tentang tuh Oh my god Tengok lah Itu Manzapahir dong Dari tahun 1293 Gila sih Semu Monaco nya kena mental Lihat mereka kabur deh Keren banget deh animasinya Oh iya temen-temen El Prana mau ingetin dulu Kalau video-video yang akan kita tonton hari ini Berasal dari youtuber dan juga animator yang keren-keren Kreditnya El Prana letakkan di pojok kiri atas ya Lanjut lagi ke video berikutnya Oke apaan tuh? Takut gak sama jagung? Oke Enggak Terus? Itu bambu runcing temen-temen Belandanya takut karena pernah dilawan oleh orang-orang Indonesia pada zaman penjajahan Pake bambu runcing Langsung kena mental tuh Belandanya Gila sih Ini apaan nih? Ini Palestina sama Indonesia Oke Kucing Cina Oke kucing Amerika Sekalinya kucing pake bendera Israel Langsung dibilang jadam dong sama Palestina Gampuan gak kak bener sih Inti dari cerita barusan adalah konflik antara Israel dan juga Palestina ya temen-temen Eh Israel jahat banget Palestinanya di kapa Dilempar sama orang Indonesia dong Oke Indonesanya marah Wih tetep dong dihajar Palestina sama Israel Ih jahat banget Israel Terus Terus Kasian tuh Palestinanya Oke Dilempar sandal sama Indonesia Loh 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 Ditawur dong sama Brunei Malaysia juga ikut-ikutan Yang lainnya juga pada ikut-ikutan Ya ampun Oke terus Amerikanya tuh melihat tuh Oh 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 Amerikanya mulai takut Karena dia kan pendukungnya Israel Ikut-ikut tadi Ya ampun Ya kak bener sih temen-temen Coba deh kamu komen di bawah Kamu tim Palestina atau tim Israel Komen Oke kita lanjut lagi temen-temen ke video berikutnya Malaysia datang Hai Singapura Hai Malaysia Oke sama Singapura Aku yang kelakar Apa yang lucu? Awak segitiga Maknanya awak piramid H Oh iya ya Kenapa Singapura jadi segitiga? Eh Singapuranya marah Terus Nani Gimana tuh? Ya ampun ini Habis ngebuli Singapura Malaysia nya kabur Langsung meledak Dihajar dong sama Singapura Tapi pernah bingung Terkadang country boss tuh juga ada yang bentunya segitiga Ada yang tau gak kenapa Singapura bentunya segitiga? Kalau kamu tau please komen di bawah dong Video berikutnya Ada Filipina Oke Filipina nya lagi ngapain tuh? Dia jalan di taman sambil joget-joget Gak lucu banget gak sih Filipina Eh kenapa tuh? Eh batu apa tuh? Oh Indonesia Eh gede banget Iya paling gede tuh Indonesia Oh populasinya paling gede temen-temen Terus Indonesia jawab Oke Oh Karena Indonesia populasinya paling gede tuh Lihat Ballnya paling gede tuh country ballnya Oh si Filipina gak terima dianggap dia guru Nanti gue ajarin Nanti dia ajarin caranya biar gede Oke Gimana tuh? Si Filipina meremehkan Indonesia temen-temen Terus Wih Nanti Indonesia tersinggung loh Apa untungnya? Terus Waaah Bisa Indonesia Eh yang lainnya juga Terus itu Thailand juga dong Ya ampun temen-temen si Myanmar gimana tuh? Wuh Diinjubung semuanya Oh yang lainnya Malaysia Gak mau jalan juga Ya ampun ngakak bener sih ini animatornya Keren banget deh animator Indonesia tuh Pastikan kamu juga nonton videonya di channel aslinya temen-temen Link sudah El Prana letakkan di kolom deskripsi Setuju gak kalau El Prana bahas lagi nih Tentang country boss atau country human Seperti biasanya Kalau kamu setuju langsung saja like video ini sekarang juga temen-temen Kalau sudah tembus 10.000 like sama seperti video kita sebelumnya El Prana akan bikinkan part berikutnya Kalau sudah like kamu langsung komen di bawah aku sudah like Yang ini video terakhir bercerita tentang country boss ASEAN yang sedang bermain Among Us Udah mulai nih Aduh menegangkan sekali Oh ini dia krumatenya terus impostornya Myanmar Ini Singapur Dia lagi scan temen-temen Ngapain tuh? Loh 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 kenapa dia teriak? Kamu kenapa teriak Singapur? Wah parah sih Oh Indonesia Dia lagi ada di planet polus gitu Eh tetap Gara-gara Gara-gara di-hack lampunya Ya ampun temen-temen Malaysia juga Kampun Mereka tembok Myanmar itu impostor Ya ampun impostor Myanmar Waduh Dimana Oh my god Ya di ledakin dong Malaysianya Kasian banget Impostornya menang Oke Dia jadi hantu temen-temen Malaysianya Sedih sekali Siapa disini orang Malaysia? Komen di bawah Aku dari Malaysia Oke Thailand kabur Wah gimana nih Thailand nih? Bisa gak tuh? Astaga temen-temen Oh my god Oh my god Ia pernah merinding banget Ya ampun Waduh Gimana? Ada impostornya Lanjutannya gimana tuh? Oh Oh dia lewat jalan pintas impostornya Ya mengejar-kejaran nih Malaysianya jadi hantu dong Oke Oh Oh my god Vietnam meninggoy Banyak yang meninggoy Thailand juga meninggoy kayaknya Oh Hampir selesai Taksinya mau komplit Oke Oke ada si Filipina sama Indonesia Lari-lari masih ya nih Kenapa sih Indonesia Kok digambarkan Gak on gitu ya? Nggak kak Nggak kak Oke Dia takut Dikiranya Indonesia ini impostor Terus Nah malah Gimana sih Indonesia? Ya ampun Indonesia Astaga malu-maluin aja Ada ini Indonesia nih Filipinanya lari dong Terus Indonesianya Angkat galop Haha Ya ampun Wih menegangkan gila si animasinya Seru banget temen-temen Oh Emergency meeting Sepertinya mau ngeviktas si Indonesia Indonesia impostor Indonesia impostor Gitu tuh katanya si Filipina Myanmar Apakah dia percaya? Eh Wih malah ee Gimana sih Indonesia? Aduh padahal bukan Indonesia Wih impostornya Selanjutnya Selanjutnya Oh my god Tinggal dia berdua dong Ayo Ayo Filipina gimana sih? Ya kalah deh Filipinanya Oke Terus si Myanmar Pergi Filipinanya jadi Anto Ya ampun semuanya Akhirnya si menang Yang menang Jadinya si impostor Temen-temen Ya ampun Gila banget si animasi ini Keren banget temen-temen Jadi gimana nih Menurut kamu? Dari setiap animasi Yang barusan kita tonton Mana yang paling jadi Favoritmu Dan paling ngakak Menurut El Prana nih El Prana paling suka banget Sama yang versi Among Us Kreatif banget deh animatornya El Prana jadi kangen nih Dengan game Among Us Oh iya Kalau kamu ingin Merekomendasikan topi Untuk dibahas di video berikutnya Kamu bisa komen Hashtag Bahas El Prana Atau kirim ke email Axe.elprana At gmail.com Aku tunggu ya Rekomendasi dari kamu Sampai jumpa Sampai jumpa